Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan belajar Corel Draw Indonesia pada video kali ini kita akan belajar mendesain lagi ya ini sumbernya dari free pick lagi jika kalian ingin mendownload file ini ada di kolom deskripsi video ya oke langsung saja nah disini saya aturnya ukurannya pixel kalian bisa ganti satuan ukuran disini ini pilihnya pixel untuk lebar dan panjangnya 19.20 x 10.80 silahkan kalian tentukan sendiri kemudian bikin backgroundnya ini tak geser dulu kita kecilkan ya taruh disini nah kita akan bikin ini ya bikin backgroundnya ini klik dua kali di rectangle otomatis tercipta objek kotak sesuai dengan ukuran lembar kerja kemudian bikin motifnya yang ini kalian bisa pakai freehand atau bezier misal kalau pakai freehand klik kemudian seret nah seperti ini ya nah jika ada yang kurang rapi seperti ini ini ya kita pilih shape tool klik salah satu kita delete nah seperti ini ya oke nanti motifnya ini ini pakai pakai freehand nah kalau pakai bezier berarti pilih bezier klik disini kemudian mainkan mouse nya klik dan geser mouse nya seperti ini oke nah seperti ini ya ini kita sambungkan sampai ke titik yang terakhir kemudian beri warna oke hilangkan outline nya klik kanan disini kemudian beri shadow shadow itu ini warna hitam hitam ya bayangannya menggunakan drop shadow klik dan drag maaf klik dan drag seperti ini oke kita mainkan disini transparansinya misalkan ini 75 oke setelah itu kita pilih menu objek pilih power clip klik disini nah seperti ini ya nah selanjutnya bikin motif ini bulet-bulet ini kita gunakan objek bundar seser pakai ellipse sambil tekan control klik dan drag bikin objek bundar seser kasih warna hilangkan outline nya kemudian kita gandakan klik tahan seret ke samping klik kanan lepaskan tekan control R R ya R nah yang ini kita kasih outline kemudian hilangkan warnanya klik disini nah seperti ini klik kanan di warnanya otomatis jadi warna putih kemudian kita bikin motif yang ini bulet ini ya pakai ellipse lagi klik dan drag seperti ini sesuaikan kita bikin misalkan ketebalannya 10 pt nah ini ya atau jika ketebalan kasih 8 kemudian klik objek menu objek kita convert to outline to object ganti warna putih kemudian klik background tekan save kemudian klik objek putih kita intersect yang ini kita delete seperti ini ya kemudian ini kita hilangkan outline-nya sudah jadi ya seperti ini ya oke kemudian bikin lagi yang ini pakai ellipse lagi kasih warna kuning kemudian kita kasih shadow 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 kita power clip lagi nah seperti ini kemudian yang ini ini ya kita pakai bezier lagi nah seperti ini kasih warna kuning hilangkan outline kita power clip lagi oke kita bikin yang oren kasih warna kemudian kasih shadow kemudian kita power clip lagi seperti ini kemudian bikin yang ini ya pakai rectangle klik dan drag kasih warna atur ketebalan outline bikin lagi nah seperti ini kasih warna atur ketebalan outline seleksi ini ya seleksi yang ini dua ini tekan E oke kita group kemudian kita power clip lagi oke sudah jadi kita bikin yang ini ya ini pakai ellipse klik dan drag kasih warna untuk outline nya klik kanan ketebalannya kita atur misalkan dua kemudian klik dan drag sambil tekan shift klik dan drag ke dalam klik kanan lepaskan kasih warna hilangkan outline nya nah seperti ini ya nanti bisa kalian masukkan gambarnya disini kemudian kita bikin yang ini motif yang panah-panah ini ya pakai rectangle oke klik dan drag kasih warna hitam hilangkan outline klik nah seperti ini sambil tekan ctrl kita rotate atau bisa disini kalian isikan angka 45 nah seperti ini kemudian klik dan drag ke samping seperti ini nah kita seleksi dua objek ini kemudian kita back minus front nah kita klik dan seret ke samping klik kanan lepaskan tekan ctrl R nah satu kali ya berarti ini kita ganda untuk menggandakan tadi ctrl R kita kecilkan sedikit oke kita well kita taruh disini klik kanan lepaskan nah kemudian bikin ini titik-titik ini ya bulet-bulet banyak ini caranya pakai ellipse lagi klik dan drag kasih warna hilangkan outline klik dan seret ke samping klik kanan saya ulangi klik dan seret ke samping klik kanan lepaskan tekan ctrl R 1 2 3 4 5 sesuai yang dimau kita seleksi kita well kandakan ke bawah klik kanan lepaskan kemudian tekan ctrl R nah udah ya kita well lagi kita kecilkan oke ini ada disini seret kesini klik kanan lepaskan nah kemudian bikin yang ini mohon maaf jika tidak sama ini hanya menunjukkan caranya ya cara bikinnya nanti kalian bisa layout sendiri bikin yang ini berarti kita pakai freehand aja seperti ini oke kita pakai shape tool seleksi semua kita convert jadi curve nah seperti ini kasih warna klik kanan disini kita gandakan seret klik kanan lepaskan oke kemudian bikin icon roti pakai ellipse seperti ini bebas ya kita pakai freehand klik disini kita bikin segitiga seperti ini sambil tekan shift klik segitiganya satu persatu kemudian kita well sambil tekan save lagi kita klik segitiga yang sudah di well dan objek ini ya kayak roti ini kemudian kita back minus front nah jadilah kayak roti ya anggap aja kayak roti seperti itu kemudian fresh kemudian fresh ini ya bread ini ya tulis aja disini misalkan fresh sebesar semua nah oke ini yang ini kita block ganti warna untuk tulisannya silahkan kalian sesuaikan sendiri nah kemudian objek bintang tinggal kita bikin pakai star oke hilangkan outline seperti itu nah udah ya ini tinggal tambahkan text seperti biasa nah seperti itu ya caranya sekian dulu jika ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi kita diskusi di kolom komentar sekian dulu mohon maaf jika banyak kekurangan akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati